Aku dengar, Filiska berpikir saja nak lalu bertanya dengan lembut, Duka Louis selalu mengejar nona Tracy, apakah saat ini nona Tracy dalam keadaan aman? Duka Wajah Daniel menjadi suram, sejak awal ia sudah merasa aneh karena rumor Lorenzo, maka orang dari negara Embron sama sekali tidak menganggap Tracy penting lagi, Tracy sama sekali tidak punya dendam dengan siapapun, kenapa ada orang yang ingin membunuhnya, ternyata orang itu adalah Duka Louis. Tampaknya mentalnya agak kacau, menghabiskan banyak uang untuk menyewa orang, dan mencari tahu keberadaan nona Tracy, entah apa yang ia inginkan. Filiska berkata dengan penuh arti, Karena Tuan Besar Louis selalu menawariku kerjasama, aku juga sedang mempertimbangkan, jadi aku terus mengutus orang untuk mengawasi mereka, aku tahu lebih jelas mengenai masalah keluarga Louis. Aku paham, Daniel mengambilkan kepala, terima kasih atas petunjukmu. Jika terjadi sesuatu dengan nona Tracy, dapat diselidiki mulai dari hal ini. Filiska berkata dengan santai, Ini memang tak berhubungan denganku, Hanya saja aku tahu kamu memedulikan keselamatannya, Jadi aku terpaksa ikut campur. Tidak, tidak, terima kasih. Daniel berterima kasih dengan tulus. Tidak mengganggumu lagi, Filiska berdiri bersiap pergi, Pulihkan dirimu dengan baik. Semoga beberapa hari lagi, Aku dapat melihatmu di acara perjamuanku. Iya, Daniel menganggukan kepala, Lalu meminta Lily mengantarnya keluar. Lily pergi mengantarkan Filiska. Filiska bertemu dengan Sanjaya di lantai bawah. Ia menyapa dengan hormat, Lalu mengobrol sesaat dengannya. Kesan Sanjaya terhadap Filiska sangat baik. Setelah Filiska pergi, Ia mendesah sambil berkata pada Lily, Nona Filiska ini memiliki hati yang baik, Murah hati dan sopan. Ia sangat cocok dengan Tuan Daniel. Benar, tapi Tuan Daniel lebih menyukai Nona Tracy. Lily berkata dengan suara kecil, Paman Sanjaya, Kenapa Anda jadi mirip seperti Tuan Besar? Mulai mencemaskan hal-hal ini. Aku hanya berpikir saja. Sanjaya mendesah. Aku ingat, Pengajaran dari Tuan Besar. Anak dan cucu memiliki berkah tersendiri. Kita sebagai orang luar, Tidak bisa ikut campur dalam masalah perasaan. Ini baru benar. Lily menghela nafas. Biarkan Tuan Daniel yang memutuskan sendiri. Iya, Sanjaya mengagukan kepala dan mendesah. Hei, hanya saja. Aku mulai memahami Tuan Besar. Jika dibikirkan dari sudut pandangnya, Memang mudah sekali mencemaskan sesuatu. Sekarang aku juga seperti ini. Paham? Lily tersenyum. Sudah, aku naik temani Tuan Daniel. Anda lanjutkan latihan menulis. Lily tiba di ruang kerja dan menyadari Daniel sedang duduk di atas sofa. Ia sedang melamun sambil memegang ponsel. Entah apa yang ia pikirkan. Lily menuangkan sekilas air untuknya dan bertanya, Tuan Daniel, apakah Anda ingin jalan-jalan ke taman? Daniel tidak menjawab. Melainkan terus menata ponsel. Lily tak berani mengganggunya. Ia berdiri di samping menemani Daniel dengan hening. Ia tahu Daniel sedang menunggu telepon dari Rian. Di saat ini, Rian dan pasukannya tiba di sebuah vila kota kecil. Setelah penyelidikan beberapa hari, Ia tahu Tracy dan Naomi diculik oleh orang tak dikenal dan dikurung di vila ini. Rian meminta Andi dan Kiki mengepung vila. Lalu membawa beberapa orang siap menerobos vila. Tepat di saat ini, Daniel tiba-tiba melakukan panggilan video. Untung saja ponsel Rian dalam mode hening. Ia lekas menjawab. Tuan Daniel, Buka videonya. Aku ingin melihat keadaan di sana. Perintah Daniel. Hah? Rian tercengang sejenak lalu menganggukkan kepala. Baik. Rian memegang ponsel sambil melintasi vila tanpa bersuara. Ia menyelinap ke dalam vila dan menyadari keadaan vila di dalam sangat hening. Serta ada bau asap di dapur. Rian mendorong dapur jendela. Dengan hati-hati, Ia menjulurkan kepala ke dalam. Ia melihat Tracy sedang memasak dengan menggunakan pakaian gaun satin seksi. Di saat ini, Duka yang telanjang dada dengan pinggang dibalut handuk mendekat. Ia memeluk Tracy dengan erat dari belakang dan mengecub lehernya dengan napsu. Istriku, Terima kasih telah membuatkan kumakan malam. Aku sangat mencintaimu. Di saat bersamaan kamera ponsel menangkap adegan ini, Daniel yang berada di seberang melihat adegan itu dengan sangat jelas. Rian tercengang di tempat ia melihat adegan itu dengan bengong dan penuh tatapan tak percaya. Begitu ia bereaksi, Ia lepas memutuskan panggilan video, Ia takut Daniel melihat dan terprovokasi. Sedangkan Daniel di sisi lain telah mengamau besar, Ia melepar ponsel dengan kasar ke dinding dalam setika ponsel itu retak. Tuan Daniel, Tenangkan dirimu. Mungkin saja hanya salah paham. Lily lekas membujuk, Nonatresi, Bukan orang seperti itu. Iya, Wanita seperti itu. Daniel merauh marah. Waktu aku berada di ambang hidup dan mati, Aku mencoba yang terbaik untuk menemukannya, Tapi dia malah tidak bersabar dan tidur dengan dukel. Sekarang, Aku terluka demi menyelamatkannya. Ia beralasan pergi mencari Tabeu Hansen, Padahal diam-diam kencan dengan dukel. Tiga hari, Tiga malam, Dia, Saat berbicara, Kepala Daniel lagi-lagi merasakan sakit yang dasar, Seolah ada sebuah palung sedang memukul kepalanya, Ia menggetahkan Kiki sambil memegang kepalanya, Sakit hingga wajahnya berkerut. Tuan Daniel, Tenangkan dirimu. Lily lekas membujuk, Anda tidak boleh emosi. Kalau tidak penyakitmu akan kambuh, Anda harus tenangkan diri. Daniel juga ingin menenangkan diri, Tapi ia tak dapat menahan emosinya sendiri. Keningnya, Punggung tangannya, Dan pembuluh darah biru menyondol keluar. Hidungnya mulai mengalir darah. Luka kecil di belakang telinga juga mengalir. Lily terkejut, Lekas menelpon dokter Heidi. Telepon tak bersambung, Ia terpaksa menelpon Friska. Nona Friska, Penyakit Tuan Daniel kambuh, Tolong panggilkan dokter Heidi kemari. Kenapa bisa seperti itu? Aku baru saja pergi. Sudah tak sempat menjelaskan lagi, Cepat telepon. Baik-baik, Aku segera meminta orang menjemput dokter Heidi ke sana. Friska lekas menelpon, Baru hanya meminta mereka secepat mungkin menjemput dokter Heidi. Setelah menelpon Friska lekas memerintah, Cepat kembali, Cepat. Baik, Pengawal lekas memutar ke arah kembali. Tidak seharusnya, Aku mengatakan hal itu padanya. Friska menyesal, Aku tak menyangka, Akan menyebabkan pukulan besar baginya. Bukan salah Anda, Anda hanya memberi petunjuk, Tidak melakukan apa-apa. Pengawal menenangkannya, Hanya saja, Entah hal tabu apa yang dilakukan Tracy dan Duke itu, Sehingga membuat Tuan Daniel mengamuk seperti itu. Tidak seharusnya, Aku gegabah di saat seperti ini. Friska sangat merasa bersalah, Walaupun, Aku punya kelemahan, Tracy yang dapat menghancurkannya, Tapi itu juga akan melukai Presi Daniel. Jika terjadi sesuatu dengannya, Aku tidak akan memaafkan diriku untuk selamanya. Ada dokter Heidi, Tidak akan terjadi apa-apa. Cepat sedikit. Baik, Mungkin Haruna sisi selatan menjadi kegembaran, Begitu Sanjaya tahu penyakit Daniel kampul lagi, Ia menjadi panik. Di waktu yang sama, Friska buru-buru datang kemari, Dan berkata pada Sanjaya, Dokter Heidi sudah dalam perjalanan, Ia menenangkan Sanjaya, Lalu membantu Lily menjaga Daniel. Benar-benar seperti sikap nyonya rumah yang sempurna, Di saat bersamaan di kota tua, Setelah Rian menutup panggilan video, Dan hendak menerobos masuk, Ia mendengar Tracy mendorong duka dengan jijik, Kamu sudah ber-acting selama 3 hari, Masih tidak cukup. Kenapa ini disebut acting? Duka memandangnya dengan sedih, Awalnya, Kamu memang istriku, Kita seharusnya memang suami istri, Jangan-jangan, Selama 3 hari kamu menjagaku, Kamu baik pada aku, Semua ini adalah palsu. Duka, Sadarlah, Resi berkata dengan marah, Jika bukan karena kamu, Menculik Naomi mereka, Dan menggunakan nyawa mereka, Mengancamku untuk ber-acting sebagai suami istri denganmu, Selama 3 hari, Aku lebih baik mati daripada melakukan ini. Tracy, Kenapa kamu seperti itu pada aku? Duka sangat, Patah hati, Aku begitu mencintaimu, Kamu begitu membenciku, Kamu dulu begitu polos dan baik hati, Kenapa sekarang berubah menjadi seperti ini? Tracy, Kelelahan, Aku tahu kesalahannya ada pada aku, Tidak seharusnya aku menyetujui lamaran darimu, Tidak seharusnya memanfaatkan perasaanmu, Tapi jika, Memang berbuat kesalahan, Harus berhenti di waktu yang tepat, Kita tidak bisa terus berbuat kesalahan, Aku merasa ini tidak salah, Duka tetap tak menyerah, Jika tidak ada Daniel, Kita berdua akan sangat bahagia, Tracy terdiam, Ia merasa entah apa yang dikatakannya sekarang, Duka tetap tidak bisa mendengarnya, Selama tiga hari ini, Ia sudah mengatakan yang seharusnya, Ia katakan, Logika yang dibicarakan telah disampaikan, Ia sampai kelelahan bicara, Tetapi pria ini, Tetap tak sadarkan diri, Tracy, Kamu percaya padaku, Hanya aku yang setia padamu selamanya, Duka menangkuk wajah Tracy, Dan memandangnya dengan dalam, Kamu lihat Daniel, Berapa banyak wanita di sisinya, Sebelumnya kakak beradik Hilton, Sekarang datang lagi Friska Amberson, Sedangkan aku, Di dalam hatiku, Hanya ada kamu untuk selamanya, Bukankah kamu ada Tamara, Ucap Tracy balik dengan dingin, Itu tidak sama, Aku tidak pernah menyukainya, Duka mencari panik ketika mengungkit Tamara, Aku menganggapnya sebagai kamu, Masalah itu, Sangat memalukan bagiku, Kedepannya aku tidak akan, Melakukan kesalahan itu lagi, Kamu percaya padaku, Aku tidak pernah mengkhianatimu, Di dalam hatiku, Aku hanya mencintaimu seorang, Sudahlah Duka, Tracy menyelak ucapannya, Dan berkata dengan serius, Ini tidak penting, Aku selalu menganggapmu, Sebagai teman baikku, Dulu dan sekarang tetap sama, Aku tidak berharap, Persahabatan kita berakhir seperti ini, Apa maksudmu? Duka menatapnya sambil mengejitkan kening, Minta orangmu, Lepaskan Naomi mereka, Tracy tidak ingin bertele-tele lagi, Masih banyak hal yang harus aku lakukan, Aku tidak bisa bermain denganmu lagi, Sebelumnya Tracy berikting dengannya, Tidak hanya karena, Ia menculik Naomi dan yang lainnya, Masih ada satu alasan lagi, Yaitu ia merasa bersalah pada Duka, Makanya ia mewujudkan mimpinya, Sekarang waktu telah berakhir, Ia tidak ingin lanjut berikting lagi, Bermain, Duka terprovokasi lagi, Bagaimana bisa, Ini disebut main, Jelas-jelas, Perasaanku tulus, Sudahlah, Cukup, Tracy benar-benar tak ingin bicara dengannya lagi, Duka, Aku tanya kamu sekali lagi, Kamu lepaskan mereka atau tidak? Aku bisa melepaskan mereka, Tapi kamu tidak boleh pergi, Duka memegang bahu Tracy, Dan memohon dengan suara rendah, Tracy, Beri aku kesempatan lagi, Aku pasti akan mencintaimu dengan serius, Percaya aku, Tracy sama sekali tidak mendengar, Ia langsung mendorongnya, Dan mengeluarkan pisau menodong layar duka, Ia memerintahkan kepada para gangster di luar, Segera lepaskan orangku, Duka terjengang dalam seketika, Ia sama sekali tidak menduga, Tracy akan menodong pisau ke arahnya, Entah apapun yang terjadi, Ia tak akan rela menyakiti Tracy, Bahkan ketika Tracy ingin pergi, Ia menggunakan nyawanya untuk mengancam ayahnya, Agar membiarkan Tracy pergi, Tapi sekarang, Ia malah diperlakukan seperti ini, Astaga, Gangster itu lekas membidik Tracy, Begitu melihat adegan ini, Turunkan pisau, Ucapnya marah menggunakan bahasa Inggris, Duka Lewis, Sudah kubilang, Wanita ini tak mudah ditaklukkan, Seorang gangster menatap Tracy dengan dingin, Anda lihat, Sudah teledorkan sekarang, Tutup mulutmu, Maki duka balik, Segera lepaskan mereka, Tracy sangat cemas, Daniel masih terluka di rumah menunggunya, Amanda dan Dickson juga sedang mencemaskan keselamatannya, Dan T juga tiga anaknya, Tracy, Kamu begitu membenciku, Duka memandang Tracy dengan sedih, Ia tidak hanya tidak menghindar, Tapi juga menegati Tracy, Bunuh saja aku, Aku bersedia mati tanpa penyesalan di dalam tanganmu, Duka, Tracy baru saja hendak bicara, Duka maju satu langkah, Pisau menggures lehernya, Dan darah segar perlahan-lahan mengalir, Tracy terdiam, Ia terjengang menatap Duka, Berhenti, Beberapa gangster lekas menarik pelatuk, Turunkan senjata, Seru Duka, Duka Louis, Aku minta, Kalian turunkan senjata, Duka memerintah, Aku akan membunuh siapa yang berani melukainya, Para gangster itu tidak berani membuatnya marah, Dan tidak berani menurunkan senjata, Mereka takut Tracy melukai Duka, Bagaimanapun jika terjadi sesuatu dengan Duka, Mereka harus menanggung akibatnya, Duka, Aku tidak ingin menyakitimu, Tracy melihat Duka terluka, Ia agak menjadi tak tega, Jika kamu tidak ingin, Aku membencimu, Segera lepaskan orangku, Baik, Duka lekas memerintah para gangster, Lepaskan mereka, Kedua gangster itu dengan cepat, Membawa Naomi dan dua wanita pengawal lainnya, Tetapi mereka sama sekali tidak melepaskannya, Melainkan menggunakan nyawa mereka, Untuk mengancam Tracy, Turunkan pisau, Jika tidak, Aku akan membunuh mereka, Nona Tracy, Jangan pedulikan kami, Cepat pergi, Naomi berteriak jemas, Kalian kira, Aku tidak tahu, Tracy menodong leher Duka, Dan merauh, Kalian tampak seperti orang, Yang disewa oleh Duka, Padahal sebenarnya, Kalian diberi perintah oleh Tuhan besar Lois, Jika terjadi sesuatu dengan Duka, Apa akhir hidup kalian? Kamu, Sekelompok gangster itu langsung panik, Begitu diserang dengan tepat oleh Tracy, Kalian, Duka bingung, Orang-orang ini adalah orang yang disewanya, Ia mengira mereka ini bawahannya, Ternyata semua diatur oleh ayahnya, Secara diam-diam, Lepaskan mereka, Tracy memerintah sekali lagi, Para gangster itu terpaksa, Melepaskan mereka, Bagaimanapun, Bagi mereka, Nyawa Naomi, Dan dua orang pengawal wanita, Tidak lebih penting, Daripada Duka, Setelah mereka pergi, Masih bisa ditangkap kembali, Tetapi jika terjadi sesuatu dengan Duka, Maka ini akan menjadi masalah besar, Nona Tracy, Naomi dan dua orang pengawal wanita, Lepaskan berlari mendekat, Naomi melepaskan baju setelannya, Dan memakaikan ke badan Tracy, Tracy menyeret Duka keluar, Naomi dan yang lainnya, Bersikap waspada daripada gangster itu, Diluar jendela, Rian dan yang lainnya, Masih mengepung, Mereka menunggu waktu yang tepat, Cepat, Lepaskan dia, Para gangster itu menadong pensel, Sambil mengikuti Tracy dengan hati-hati, Mereka takut, Dia akan membunuh Duka, Sekelompok orang itu, Mulai keluar di halaman depan, Kedua pengawal berputar, Ke belakang tubuh mereka, Ingin diam-diam menyerang Tracy, Tepat di saat ini, Rian keluar dan menaklukkan, Dua orang itu dengan cepat, Lalu mulai bertarung, Melawan para gangster lainnya, Naomi sangat senang, Ketika melihat Rian kemari, Tracy mendorong Duka, Dan ingin membawa Naomi, Dan yang lainnya pergi, Tapi Duka terus menarik Tracy, Tak melepaskannya, Tracy, Jangan pergi, Lepaskan tanganku, Tracy meronta dengan kuat, Jangan, Jangan tinggalkan aku, Duka menggeleng-gelengkan kepala, Sambil menangis, Aku bisa melakukan apapun demimu, Termasuk mati, Lepaskan aku, Tracy menggoyangkan tangannya, Dengan gencang, Ingin melepas darinya, Tracy, Duka tetap tak ingin melepaskan tangannya, Tiba-tiba seorang gangster, Menembak ke arah Tracy, Nona Tracy, Naomi maju syifat kilat, Melindungi Tracy, Tor, Terdengar suara senjata, Darah segar mengalir ke agala arah, Tracy terjengang di tempat, Bagian dada Naomi tertembak, Ia pun jatuh terkulai, Naomi, Tracy lekas memeluknya, Dan bersadu kencang, Naomi, Bertahanlah, Duka Lois tartagun sejenak, Lalu menoleh kepala, Memarahi gangster itu, Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang, Jangan menembaknya? Ia ingin membunuhmu, Jawab gangster itu dengan tegas, Kamu, Pergilah mati, Tracy mengambil pinsel di tanah, Dan menembak beberapa kali ke arah gangster itu, Gangster itu terjatuh ke tanah, Tracy, Dengarkan aku, Duka ingin menjelaskan, Tracy menodokkan pistol ke arahnya, Dan marah, Duka, Apa kamu harus memaksaku mati? Bukan, Tracy, Aku tidak, Duka mengilingkan kepala dengan panik, Lebih baik, Aku mati daripada berpisah darimu, Kalau begitu, Selamat menikmati, Terima kasih. Terima kasih.